Seorang duda pengangguran yang berinisial IN, 27 tahun, warga desa Paas, kecamatan Pamengke, Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang sebelumnya melakukan pembunuhan terhadap salah seorang guru sekolah dasar bernama Eti Sugiyarti, 20 tahun, berhasil diringkus jajaran Satres Krimpol Res Garut. Dari pemeriksaan yang dilakukan penyidik, kasus tersebut bermula saat pelaku mencoba melakukan pendekatan dengan menjemput korban sepulang kuliah di salah satu universitas yang berada di Garut. Namun pelaku bukannya membawa pulang korban ke rumahnya, melainkan membawa jalan-jalan terlebih dahulu. Di sela-sela bersama sang guru, pelaku pun mengutarakan perasaannya kepada korban untuk menjadi kekasih. Namun korban menolak dan menganggapnya sebagai teman biasa, hingga akhirnya pelaku memperkosa dan membunuhnya di landasan TNI AU 8 kawasan Garut Selatan, lalu membawa kabur barang-barang milik korban. Menurut pelaku, IN mengaku sebelum dibunuh korban diperkosa satu kali, kemudian dibekapnya dengan kain kerudung yang dipakai korban karena kesal terhadap korban. Setelah itu dia mencekiknya hingga akhirnya meninggal dunia di landasan TNI Angkatan Udara 8. Sementara itu menurut Waka Polres Garut Kompol Irfan, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku dikenakan pasal berlapis dengan ancaman hukuman di atas 15 tahun penjara. Selain itu, petugas pun menyita sejumlah barang bukti milik korban berupa tas, pakaian, buku, handphone, sepatu, dan kerudung yang dipakai untuk menghabisi korban. Betul kan si korban diperkosa dulu sebelum dihabisi? Menurut hasil interlogasi atau penggunaan interlogasi dari penjidikan kasat restribusi ini, dikatakan bahwa memang betul pelaku sebelum dibunuh dilakukan pemberkosa terhadap korban. Status pelaku terhadap korban? Sebelumnya, jenazah korban minggu lalu ditemukan oleh seorang petani yang sedang mengembalakan sapi miliknya di sekitar lokasi landasan pacu. Dari tubuh korban terdapat sejumlah luka lebam hingga setelah ditemukan dan dilakukan identifikasi polisi, jenazah pun langsung dibawa ke rumah sakit Bayangkara Satika Asi Bandung untuk diotopsi. Wildan Fadila Garut, Jawa Barat